Sobat Maisro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blok Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang telah menjadi favorit. Dan dengan tuntunan roh kudus hidup banyak orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Nah para pendengar yang budiman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab 80 dengan judul Dalam Kubur Yusuf. Suatu bab yang sangat indah, yang akan mengungkapkan banyak kebenaran. Silakan Anda menghubungi nomor telepon 0877 16161637. Saya ulangi, nomor telepon 0877 16161637. Saudara boleh mengirimkan komentar atau permohonan untuk kami doakan. Dan saat ini sudah bersama dengan saya, narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan saya juga ditemani oleh Pak Meki Leggo. Shalom Pak Meki. Shalom Dr. Grace. Saya ditemani juga oleh Saudari Debbie Simbolon. Shalom Debbie. Shalom Dr. Grace. Dan juga Ibu Jenny Susanto. Shalom Bu Jenny. Shalom Dr. Grace. Baiklah para pendengar yang dikasih Tuhan, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan ringkasan bagian yang kedua, bab 80. Silakan Dr. Alvin. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita kembali melanjutkan pelajaran tentang di dalam kubur Yusuf, maka kita berdoa dahulu. Bapak di surga, kami percaya kebenaran firman Tuhan yang kami akan pelajari lagi pada saat ini. Dengan kuasa roh kudusmu akan menuntun kami kepada suatu pengalaman-pengalaman yang indah lagi. Saat mana kami berjalan di atas dunia ini, kami diyakinkan bahwa Tuhan juga sedang berjalan bersama-sama kami. Dalam berbagai gelombang kehidupan yang kami hadapi, Tuhan juga yang telah memenangkan kami. Karena gelombang laut pun, gelombang kehidupan pun takluk kepadamu. Terima kasih untuk kemenangan yang kuberikan. Dan pastikan kami berada dalam pihak memilih engkau ketika kami mempelajari kebenaran firmanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjutkan kembali pembahasan bab yang ke-80 dalam kubur Yusuf ini. Para imam, para penghulu, para orang-orang farisi atau saduki, mereka yang telah merasa cemburu akan pengaruh Kristus ketika Yesus masih hidup. Mereka cemburu kepadanya sampai juga pada Yesus mati sekalipun. Tetapi sekarang mereka lebih takut akan Kristus. Bukan saja takut ketika Yesus masih hidup, tapi mereka lebih takut lagi ketika Yesus sudah mati daripada ketika Yesus masih hidup. Mereka takut pengaruhnya akan jauh lebih luas. Oleh karena itu, mereka berusaha dengan berbagai cara untuk menghalangi peristiwa kebangkitan Yesus itu. Mereka datang kepada Pilatus, membiarkan supaya ada tentara mengawal mereka, memotraikan kubur Yusuf di mana Yesus berbaring. Supaya mereka bisa menahan kebangkitan Yesus. Tetapi, itu tidak bisa mereka halangi. Saudara-saudaraku, di dalam kematian sekalipun, tubuh Yesus ini sangat berharga bagi murid-muridnya. Begitu juga dengan saudara dan saya, kematian Yesus ini merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi kita semua. Karena kita beroleh kehidupan di dalamnya. Mereka ingin memakamkan Yesus dengan penuh kehormatan murid-murid Yesus ini. Tetapi, mereka tidak mengetahui bagaimana cara melaksanakannya. Pengkhianatan terhadap pemerintahan Roma merupakan kejahatan yang olehnya Yesus telah dihukum, dituduh. Dan orang-orang yang dibunuh karena pelanggaran ini dibawa ke kekuburan khusus yang telah disediakan bagi para penjahat seperti itu. Tapi, bersyukur. Dalam keadaan yang darurat ini, Yusuf dari Arimethia dan Nicodemus, kedua orang ini adalah anggota Sanhedrin, datang menolong murid-murid dan memakamkan Yesus. Mengenakan serta memberikan rempah-rempah bagi tubuh Yesus. Dan dikuburkan di dalam kubur kosong yang baru milik Yusuf Arimethia. Saudara-saudaraku, kita tidak perlu khawatir. Ketika kita seperti sangat-sangat yang menderita oleh yang kita hidup di atas dunia yang berdosa ini. Dan kita mati misalnya, kita tidak perlu khawatir. Akan ada orang-orang yang memiliki kasih yang besar sebagaimana Yusuf Arimethia dan Nicodemus. Orang-orang yang memiliki berbagai kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Untuk datang menolong memakamkan dengan layak tubuh yang fana ini. Saudara-saudaraku, ketika Nicodemus dan Yusuf datang kepada Yesus. Sebelumnya mereka belum menerima jurus selamat, terang-terangan ketika Yesus masih hidup. Mereka mengetahui bahwa langkah seperti itu akan mengasingkan mereka dari anggota-anggota Sanhedrin lainnya. Dan mereka mengharapkan hendak melindungi Yesus oleh pengaruh mereka dalam majelis ini. Tetapi, untuk sementara waktu mereka tampaknya tidak berhasil. Imam-imam yang licik itu melihat bahwa mereka menyenangi Kristus telah menghalangi rencana Yusuf Arimethia dan Nicodemus untuk menolong Yesus. Pada waktu mereka tidak hadir, Yesus dinyatakan bersalah dan diserahkan untuk disalibkan. Tapi, saudara-saudaraku, akan ada waktunya. Sementara murid-murid, sementara orang-orang lain bingung bagaimana untuk menghuburkan Yesus. Mereka datang sebagai penolong yang berani untuk menyatakan bahwa mereka mencintai Yesus. Saudara-saudaraku, seringkali bagi kita, sebenarnya kita lebih harus mencintai orang lain ketika dia masih hidup. Tapi, seringkali kita mendengar. Justru kita mengagung-agungkan, memberikan kesan yang sangat indah bahkan ketika orang itu sudah, ketika dia sudah, sudah mati. Kita diajar kembali pada saat ini. Sebenarnya, kita harus berdiri teguh. Sebagai mana Yesus, jika kamu malu mengakui aku di hadapan manusia, kata Yesus, maka Bapakku Yesus tidak akan malu mengakui engkau. Baiklah kita sekarang, untuk bersikap mengagungkan Yesus dengan menyatakan Yesus ketika saudara-saudara kita masih dalam keadaan hidup. Peristiwa di mana sahabat Yesus dikuburkan ini tidak pernah dilupakan oleh murid-murid Yesus. Mereka sedang berduka pada saat itu. Begitu pula, para ahli, taurat, para imam, para penghulu, orang-orang banyak. Ketika matahari terbenam, dalam persiapan para nafiri, dibunyikan oleh orang-orang yang membunyikan nafiri ini. Menandakan bahwa sahabat sudah mulai. Dan, pada waktu itu adalah hari pasca. Di mana pasca diperingati sebagaimana biasanya berabad-abad lamanya. Tapi, ketika para imam memotong domba pasca. Ada begitu banyak orang yang merasa tidak tentram hatinya. Karena sebenarnya, domba pasca yang sebenarnya, yang tadinya hanya merupakan lambang, telah dipenuhi, bertemu dengan lambang yang sebenarnya. Bahwa satu korban yang tidak terbatas itu, sudah diadakan untuk dosa-dosa manusia. Sehingga para hati yang tadinya mengikuti upacara itu sebelumnya, sangat terkesima. Tapi sekarang mereka gelisah. Ada begitu banyak orang yang bahkan pada malam hari itu, tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Karena perhatian mereka, atas peristiwa satu hari itu, hari persiapan, hari Jumat itu. Ketika mereka melihat ada seorang yang tidak bersalah. Seorang yang begitu baik. Bahkan, suara terdengar di atas salib ketika mengampuni mereka. Ketika dia tersiksa. Sudah suaraku, pikiran di salib ini, telah membuat hati banyak orang. Bahkan termasuk para imam sekalipun. Tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Mereka gelisah. Sudah suaraku, ketika kita memandang kepada salib. Ketika kita melihat Yesus datang dan mati bagi saudara dan saya menggantikan posisi kita yang seharusnya kita mati. Ketika Yesus mengampuni kita di atas salib itu. Bila mana kita melihat hal ini. Itu akan membuat hati kita gelisah. Kenapa? Karena bila mana masih ada dosa di dalam hati kita. Maka kita akan menjadi bergumur. Kita akan belajar. Ruh Kristus akan menuntun kita. Kita akan menjadi gelisah terhadap segala kesalahan-kesalahan kita. Dan melihat dengan rendah hati. Bahwa pengorbanan Yesus ini sangat luar biasa. Kita akan datang mengakui, mengagungkan dia. Terlebih pada hari sabat. Hari yang indah itu. Pada pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Pada sabat itu. Ketika Kristus berbaring dikubur. Nikodemus mendapat kesempatan untuk merenung. Suatu terang yang baru kini menerangi pikirannya. Dan perkataan yang telah diucapkan Yesus kepada Nikodemus. Sebelumnya bukan lagi merupakan suatu rahasia. Nikodemus merasa bahwa ia telah kehilangan banyak. Karena tidak menggabungkan dirinya dengan jurus selamat. Selama Yesus hidup. Sekarang ia teringat akan peristiwa-peristiwa di Golgotha. Di mana dia hadir di sana. Doa Kristus bagi orang-orang yang membunuh dia. Serta jawaban Yesus kepada para pemohon pencuri. Yang hampir mati. Berbicara kepada hati. Anggota majelis yang terpelajar ini. Sekali lagi Nikodemus memandang kepada jurus selamat. Di dalam kesengsaraannya. Sekali lagi yang mendengar seruan terakhir. Sudah selesai. Yang diucapkan Yesus. Seperti perkataan sebagai seorang pemenang. Sekali lagi Nikodemus memandang bumi yang bergempah. Langit yang dikelamkan. Tirai keabah yang terkoyak. Batu yang bergetar. Dan iman yang diteguhkan untuk selama-lamanya. Bahwa peristiwa yang meminasakan harapan murid-murid itu justru meyakinkan Yusuf dari Arimetia. Dan Nikodemus ini. Tentang keilahian Yesus. Sudah-sudah aku. Apakah pengorbanan Yesus. Mengilhami kita juga. Untuk mengagumkan dia. Sebagai bahwa dia adalah anak Allah. Biarlah kita jawab itu. Melalui pengalaman yang indah. Yang saya percaya Rokurus akan tuntun kita. Melihat injil yang kekal. Pengorbanan Yesus. Di atas salib ini. Terima kasih Dr. Rafin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kematian Yesus yang sangat hina dan menyiksa. Telah membangkitkan minat ribuan orang yang ada pada saat itu. Untuk menyelidiki nubuatan. Kematian yang sama. Telah menggugah saya yakin saudara dan saya. Agar kita menyerahkan hati kita kepada Yesus. Kami berharap pendengar terus bergabung bersama kami. Dalam pembahasan bab 80 buku kerinduan segala saman. Dan dari sekian banyak pendengar yang sudah diberkati melalui buku ini. Kami mau menyampaikan bahwa saudara-saudara telah dan akan terus kami doakan. Dan kiranya Tuhan telah memberkati saudara melalui buku ini. Dan Tuhan menjawab permohonan-permohonan saudara. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan untuk kami doakan. Boleh layangkan SMS ke nomor 0877-1616-1637. Dan sebelum kita memasuki diskusi. Mari kita dengarkan lagu pujian berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 dan Nicodemus, sehingga iman mereka itu dikuatkan dan mereka mengerti akan perkataan-perkataan Tuhan berbeda sekali dengan murid-murid karena mereka begitu kecewa dan merasa kaget dengan kematian Yesus, apa yang padahal Tuhan ngomong sama murid-murid itu sangat tegas aku akan mati, akan dibunuh, dan hari ketiga bangkit udah hilang dari ingatan para murid, jadi ini adalah suatu teguran buat kita kalau kita melupakan perkataan Tuhan, karena kita terlalu terfokus dengan perasaan-perasaan kita, yang mungkin dilukai mungkin dikecewakan mungkin saja firman Tuhan akan kita kita lupakan sementara, sebenarnya pada saat dimana kita sedang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang dikecewakan justru kita perlu mencari firman Tuhan untuk dapat menguatkan kita, silahkan mungkin Pak Miki terima kasih tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Alvin bahwa para imam dan penghulu sebenarnya mereka sudah membalas dendam Yesus sudah mati dan sekarang ini sedang berada di kubur tetapi ketika Yesus sedang berada di kubur justru kelihatan mereka makin merasa gusar makin merasa tidak nyaman sebenarnya apa yang menyebabkan kenapa mereka sudah balas dendam tapi saat ini justru mereka merasa saat itu justru mereka merasa tidak nyaman merasa susah dan merasa gusar apa sebenarnya yang menyebabkan ini seperti tadi ketika kayak Nicodemus dan Yusuf Arimathea kan semua itu mendengar perkataan seruan daripada Yesus disalib begitu juga seruan daripada tentara Roma yang mengatakan bahwa dia ini adalah anak Allah dan peristiwa-peristiwa di sekitar kematian Yesus itu betul-betul menggemparkan bahkan sampai mereka yang betul-betul sangat memelihara bayat kudus itu melihat terbelahnya itu tirai keabah yang yang membedakan antara bilik suci dan yang mahasuci jadi betul-betul peristiwa ini menggoncangkan mereka dan itu jadi pembicaraan begitu banyak orang yang membuat mereka jadi lebih lebih takut lagi dan ketika mereka dengar ada informasi yang menyatakan bahwa Yesus ini juga akan berkata dia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga membuat mereka jadi lebih 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 ketakutan sehingga semua peristiwa-peristiwa firman Tuhan yang benar yang Yesus sampaikan membuat mereka takut jadi mungkin aplikasi bagi saya adalah ketika firman Tuhan yang benar ini mengkoreksi kehidupan kita kalau kita lawan kita akan membuat jadi rasa ketakutan tapi bagaimana kita tolak kita akan hilang untuk selama-lamanya seperti imam-imam yang ambil keputusan untuk menolak terima kasih saya ingin mengomentari tentang membalas dendam itu ada satu hal yang menjadi pelajaran buat saya bahwa membalas tidak akan ada berkat dalam membalas dendam meskipun kadang kita membalas karena kita tahu kita benar tetapi Yesus mengajarkan bukan membalas dendam tetapi mengampuni dan yang pasti firman Tuhan mengatakan yang pembalasan dendam tidak akan pernah membawa berkat bagi mereka yang membalas dendam dan betapa tidak nyamannya di bab-bab sebelumnya kita sudah membahas bahwa sejak saat itu imam besar Hanas, Kayafa sampai mereka meninggal bahkan Pilatus yang kemudian akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri orang-orang yang kemudian menolak akan panggilan Yesus adalah orang-orang yang mati boleh kita katakan mati siksa mati tidak tenang jadi bagi kita yang sudah disakiti mungkin kita yang sudah dikecewakan balas dendam bukanlah merupakan hal yang akan membawa berkat mungkin Sudari Debbie mau berikan komentar silahkan sehubungan dengan apa yang saya baca disini saya tertarik dengan menyinggung mengenai Pasca dikatakan bahwa Pasca diperimati sebagaimana biasanya berabad-abad lamanya dan juga kalau kita pelajari dan kita cari tahu bahwa pada zaman dulu itu mereka itu orang pintar dan tahu tentang kebiasaan-kebiasaan agama ini dan juga disini dibilang bahwa setelah kejadian kematian Yesus itu bahwa acara upacara itu sudah tidak perlu dilakukan lagi dan mereka pun disini dikatakan merasakan keanehan-keanehan setelah kejadian kematian Yesus itu nah yang ingin saya tanyakan juga disini dikatakan bahwa banyak orang yang pada saat itu bersatu dalam upacara tidak pernah lagi mengambil bagian dalam upacara Pasca yang dimaksud dengan tidak pernah lagi itu apa ya tidak pernah lagi mengambil bagian dalam upacara Pasca apa maksudnya apakah itu hanya berlaku pada saat itu saja atau bagaimana ya ketika korban yang sebenarnya Yesus sudah mati itulah aslinya makanya tirai kabah itu terbelah artinya semua sistem upacara yang selama ini dirayakan oleh orang Israel ada kan tiga ada tiga hari raya yang tiap tahun mereka mesti datang ke Yerusalem itu sudah tidak ada lagi termasuk Pasca pondok daun ataupun hari raya pentakosta itu kan yang seharusnya mereka datang tiap tahun ke tempat itu tapi itu tidak diperlu diadakan lagi karena korban sebenarnya sudah ada buktinya dibuktikan dengan robeknya itu tirai sehingga ada orang-orang yang betul ketika mempelajari nubuatan ini mereka bilang ini sudah tidak perlu lagi yang perlu adalah hati kita ketika kita menerima Yesus karena itulah yang memenangkan kita jadi untuk selama-lamanya korban Pasca itu adalah di dalam hati kita dan yang kita sudah pelajari beberapa tahun yang lalu kita peringati itu dalam perjamuan yang yang kudus oke terima kasih jadi sesungguhnya setelah kematian Yesus Yesus tidak meminta kita merayakan Pasca lagi karena memang dia sudah menggenapi Pasca itu pada kematiannya yang dia minta untuk kita rayakan adalah perjamuan kudus ya itu mungkin untuk kita ingat Sudara Jenny terima kasih Dr. Grace saya ini ada pertanyaannya Dr. Alvin kadang-kadang kita itu ditempatkan di satu posisi seperti Yusuf dari Arimathea Nikodemus imam-imam besar juga karena kalau baca selanjutnya bab selanjutnya itu akan didapati banyak imam-iman yang bertobat kenapa kita kadang-kadang ditempatkan kepada posisi melihat kemalangan Tuhan Yesus pada saat dia mau disalib baru mengerti dengan jelas betapa Yesus itu adalah juruslamat kita mengapa kita kadang-kadang ditempatkan di posisi tersebut apa gunanya untuk kita terima kasih sebenarnya posisi itu adalah posisi kita karena tuntutan hukum yang berbuat dosa harus mati dan kematian yang mengenaskan pada waktu itu adalah dengan disalib nah ketika Yesus yang tidak harus mati karena dia tidak berdosa jadi hukum tidak bisa menuntut dia harus mati tetapi karena Allah Bapak yang penuh kasih mengambil itu dari dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus karena dia sedang memikul dosa kita semuanya dia harus mati jadi ketika kita yang diambil alih dosa kita kita boleh selamat hanya dengan kita melihat Yesus dan dengan peristiwa kematian Yesus inilah justru banyak yang bertobat ya para pembesar dan semua orang bahkan di dunia ini sekarang akan mengerti bahwa pengorban Yesus akan memberikan pertobatan kepada kita ketika kita melihat kematiannya kenapa? karena kita ketika kita melihat Yesus mati yang kita bayangkan sebenarnya harus kita disitu tapi dia sudah ambil alih dan betapa indahnya kematian itu bagi saya yang digantikan dan ketika kita diberhadapan kepada hukum kita bilang kita harus mati karena setan menuduh di bawah kita berdosa tapi kita bersyukur memiliki Yesus akan berkata kepada setan setan aku jadi pembela dia karena Yesus akan adalah dia sebagai seorang raja dia hakim dia pembela kita dia akan berkata kepada setan aku jadi pembela dia dan hasil dari pembelaan ini dia sendiri hakim aku memutuskan bahwa dia ini selamat dan sebagai raja juga menyatakan aku menjadikan dia menjadi anak-anak raja anak-anak raja suatu hal yang indah tapi semuanya melalui proses kematian Yesus disalib terima kasih saya menambahkan komentar dari pertanyaan yang Sudari Jini sudah sampaikan bahwa kita tidak boleh menghakimi orang berdasarkan masa lalu mereka berdasarkan apa yang telah mereka lakukan karena ternyata banyak imam-imam yang kemudian bertobat kita baca dalam kisah 7 demikian juga orang-orang banyak yang berteriak salibkan Yesus salibkan Yesus kemudian akhirnya menyadari ketika setelah Yesus mati kemudian Petrus berkhutbah di Jerusalem ada 2.000 sampai 5.000 orang eh 3.000 orang yang bertobat jadi ada orang-orang yang tadinya tidak terlalu mengenal kemudian mungkin berteriak salibkan-salibkan tapi kemudian bertobat jadi satu hal yang menjadi pelajaran bagi saya saya akan bagi saudara-saudara semua para pendengar yang dikasih Tuhan dimanapun saja berada bahwa kita tidak boleh menghakimi orang berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka yang lalu mungkin mereka sedang bergumul dan suatu saat tanpa kita ketahui mungkin hati mereka akan diserahkan kepada Tuhan bagaimana Dr. Raffin benar sekali mungkin ini juga merupakan satu kesimpulan bahwa kita bersyukur kepada Bapak karena kasihnya yang begitu besar bagi kita memberikan Yesus menjelma menjadi manusia yang hidup tanpa cacat celah yang berarti juga bahwa kita pun bisa hidup tanpa cacat celah dengan cara bagaimana sebagaimana Yesus bergantung penuh kepada Bapaknya di surga berpegang teguh kepada firmannya itu yang menyanggupkan dia untuk tidak berdosa tapi bagaimana dengan kita yang sudah berdosa kita memiliki pembela Yesus yang sudah menggantikan kita memiliki hakim yang adil yang akan menghakimi dunia ini dengan baik melihat kita kalau kita bergantung kepada Yesus maka dia akan berkata kita adalah anak-anak raja terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang dia berikan dan kita diberikan kuasa dalam roh kudus untuk hidup dan mengenal Yesus melalui firmannya baiklah kita tentu kepala dan kita berdoa Tuhan Bapak yang di surga kami memuji dan membesarkan kemuliaan namamu kami melihat betapa besarnya kasih Allah Bapak betapa indahnya kebenaran di dalam Yesus Kristus kebenaran yang memberikan kami kehidupan kami yang tadinya dinyatakan salah tapi dalam Yesus kami dibenarkan bahkan kami diberikan kuasa roh kudus untuk mengenal setiap dosa dan kelemahan kami dan hidup dalam kebenaran serta bergantung penuh kepada Yesus Kristus dalam masa penghakiman sebagai pembela dan hakim yang adil ini terima kasih Tuhan bila mana kami sedang bergumul dalam dunia ini biarlah sekarang pilihan kami untuk memilih engkau yang sudah menang kami tidak mau dibiarkan diri kami tertipu oleh setan sebagai Bapak penipu itu Bapak dari segala pendusta itu dan biarlah firman Tuhan yang membenarkan ini akan menolong kami berjalan terus melihat hukum sebagai suatu tabiat kami itu adalah tabiat Allah yang sempurna terima kasih Tuhan kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Yesus amin para pendengar yang dikasih Tuhan kami menunggu SMS Anda di nomor 0877 1616161637 kami berdoa semoga berkat limpa dari Yesus dalam menjadi bagian para pendengar sekalian dan kami berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya bab 81 dengan judul Tuhan sudah bangkit kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami sampai jumpa terima kasih atas kebersamaan Anda Tuhan memberkati Yesus mau datang sedang terima kasih atas kebersamaan Anda terima kasih atas kebersamaan Anda